Halo Sob, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan gue Sob ya, POC MCT News Sob ya Nah kali ini Sob ya, gitu gue akan berbagi lagi Sob tutorial tentang setobok di digital, begitu Sob ya Nah kali ini Sob ya, gue menggunakan setobok dari ASUSGO Janice ini, begitu Sob ya Nah bagaimana Sob ya, gitu, cara mengatasi Sob ya, gitu, setelah dipasang setobok di digital ini, gitu Sob ya Gambar di TV ini tidak full, gitu Sob ya, ke crop atas bawahnya seperti ini, gitu Sob ya Nah ini ada dua kemungkinan Sob ya, gitu, bisa dari TV-nya, Sob ya setelah dari TV-nya, bisa juga dari setoboknya, begitu Sob ya Kalau di TV-nya tidak bermasalah, gitu Sob ya, pada awalnya, maka yang harus disetelah adalah di bagian setoboknya, gitu Sob ya Ataupun tadinya bisa Sob ya, normal, gitu Sob ya Tetapi kenapa mendadak TV ini jadi ke crop atas bawahnya, apa kita kepencet, gitu Sob ya, nggak sengaja, gitu Sob ya Ataupun dimainin bocah, nah seperti Sob ya, contohnya, nah contohnya seperti ini Seharusnya kan kalau pada biasanya kan pool seperti ini, gitu Sob ya, nah pool seperti ini Kok ini bisa jadi ke crop, gitu Sob ya, nah seperti ini, gitu Sob ya Nah seperti ini, Sob ya, jadi ke crop, jadi semua ini, saluran ini ke crop, gitu Sob ya Kalau kita gulirkan ke yang lainnya, Sob ya, nih, kompas, nih Sob ya Tuh, Sob ya, ke crop semua Sob ya, atas bawahnya Tuh, Sob ya, kan sayang, TV kita ini udah lebar-lebar, udah gede-gede, Sob ya Tapi kalau ke crop seperti ini, Sob ya, atas bawahnya ini kan nggak enak, ditontonnya Jadi nggak pool, gambar itu nggak gede, gitu Sob ya Tuh, semua ini Sob ya, itu salurnya, tuh, semua seperti ini Sob ya, tuh, seperti ini ke crop, nah gitu Sob ya Nah ini usus Sob ya, yang menggunakan set of box dari asus ke janisi ini, gitu Sob ya Oke Sob, jika kalian semua mengalami seperti ini, Sob ya, dicoba dulu Nah, untuk cara men-setting ini ada dua cara, Sob ya Langsung bisa kita masuk ke bagian menu program Atau kita bisa menggunakan tombol-tombol, Sob ya, di sini Tombol-tombol remote di sini, Sob ya, maksud gue, nah begitu Sob ya Oke Sob, di sini kita langsung aja akan masuk ke bagian program dulu, Sob ya Nanti yang tombol-tombolnya terakhir aja, Sob ya, di belakang, gitu Sob ya Kita langsung aja tekan di bagian menu ini, Sob Cengkeling, seperti ini, Sob ya, nah, kalau sudah di bagian menu seperti ini, Sob ya Maka akan ada tampilan seperti, Sob ya, ikonnya Maka langsung kita, Sob ya, gulirkan ke bagiannya, Sob Picture, nah, di sini, Sob ya, di bagian picture ini, Sob ya Maka di sini kita akan menyetel, Sob ya, supaya gambar tipik kita itu pulga ke crop Begitu, Sob ya, oke Sob, langsung aja kita gulirkan ke bawah seperti ini Nah, di bagian picture kita okein, Sob, di sini Cengkeling, nah, seperti ini, maka di sini, Sob, udah ada ya Picture, aspect ratio, 4 Nah, 3LB Nah, ini, Sob ya, yang mengakibatkan tipik kita ke crop ini Aspek rasionya ini, Sob ya, nah, aspek rasionya ini Salah kita menyetel, ya, atau kepencet, Begitu, Sob ya, nah, di sini Bagaimana untuk cara menge pull-nya Nah, untuk cara bikin pull-nya, Sob ya, di sini Kita gulirkan ke bagian kanan, Sob Di rampas ini, nah, ini 16 banding 9 Nah, ini nggak rekomen juga, Sob ya, 16 banding 9 Ini kalau tipiknya gede juga masih ke crop, Sob ya Jadi, di sini setelan yang benar adalah seperti, Sob Di bagian auto, nah, di bagian auto Selanjutnya, Sob ya, gitu, kalau sudah di bagian auto ini Terus resolusi ini untuk apa? Nah, resolusi ini, Sob ya, gitu Untuk ini, Sob ya, menajamkan, ataupun memperjelas, Sob ya Gambar supaya tajam, jernih, Sob ya Maka, di bagian resolusi ini adanya Nah, ini gue adanya kan di 576P, Sob ya Nah, kalau kita pengen terang, ataupun jelas Kita harus, di sini, Sob Kita oper ke 1080i Maka, inilah 1080i ini Ini, maka di sini, Sob Nah, di 1080i inilah adanya, begitu, Sob Untuk gambar kita, supaya gambarnya lebih jelas, gitu, Sob Apalagi, ini tipi light menggunakan HDMI Jadi, di setelan yang di 576, Sob ya Jadi, di 1080i atau di 1080p Nanti, gambarnya akan jreng, begitu, Sob ya Oke, Sob, bagaimana ya, caranya Di sini juga, kita langsung aja Menyatasi di resolusinya, seperti ini Jadi, ini, Sob ya, contoh, tuh Sekarang udah full, Sob ya Gambarnya tuh udah full Nggak seperti tadi, Sob ya Ke crop-nya, begitu, Sob ya Nah, jadi, Sob ya, yang pertama adalah Bisa masuk ke bagian menu, Sob ya Di bagian picture ini, begitu, Sob ya Nah, seperti ini Di sini, kita memilih dulu Untuk aspek ratio-nya Di auto aja, Sob ya Di auto Kita memilih aja, sesuaikan aja dengan tipi kita, Sob ya Bisa 4 banding 3 PES juga ini Nah, kalau PES ini kan ke crop-nya gede banget, Sob ya Lihat, Sob, sampai di pojokan itu ya Jadi, ngejum, Sob Nah, ini nggak benar juga, Sob ya Tuh, ngejum seperti ini Tuh, ngejum, Sob ya Mana, Sob ya Yang ada logonya, Sob ya Kita cari dulu, ya, ada logonya Baik, sini kita cari industrial, Sob ya Nah, industrial, Sob ya Logonya kita lihat, Sob Kita exit Oh, Sob ya Jadi, ininya logonya nih, Sob ya Tuh, sembunyi Ini nggak benar, Sob ya Ini ngejum, Sob ya Nah, harusnya kan bukan seperti, Sob ya Harusnya seperti ini, Sob Nah, seperti ini, Sob ya Harusnya tuh Jadi, industrial-nya ada di sini, Sob Harusnya seperti ini Jangan sampai Seperti ini, Sob ya Setelannya Nah, jangan sampai seperti ini, Sob ya Setelannya tuh Jangan sampai seperti ini, Sob ya Jadi, ngejum Ini salah juga, Sob ya Setelan seperti ini, Sob Oke, Sob Langsung aja kita bagian menu lagi, Sob ya Jugaan fitur ini kita okein lagi Dan ini, Sob Untuk bagian aspek resi Jangan di 3 PS ini Jangan, Sob ya Jadi, yang benarnya itu Adalah di bagian auto itu tadi, Sob ya 3 LB juga salah, Sob ya Nah, di sini 16 banding 9 juga Ya, kalau udah sesuai ya Kalau mau ya di sini Tapi, kadang-kadang juga ke-crop Begitu, Sob ya Sesuai dengan layar monitor TV kita Jadi, benar adanya di sini, Sob ya Di bagian auto Nah, di sini kita bisa mencari resolusinya Mana, Sob ya Yang lebih tajam Tapi, Sob ya Kalau nggak support Biasanya, Sob ya Resolusi ini akan patah-patah Begitu, Sob ya Akan patah-patah Maka, diturunkan Kalau gue sih Biasanya menggunakan ini, Sob Di 10 Di 7-20p Nah, ini Kalau gue udah standar, Sob ya Udah sedang gitu, Sob ya Jadi, nggak patah-patah Selanjutnya, kita exit lagi Seperti ini Nah, cara yang kedua, Sob ya Untuk mengatur ini, Sob ya Supaya nggak ke-crop gambar ini Resolusi ini, Sob ya Ataupun aspek rasio ini, Sob ya Aspek rasio ini Kita langsung aja ke ini, Sob Di bagian tombol ini, Sob ya Biar lebih mempermudah Di bagian tombol ini, Sob Maka, di tombol ini Akan ada, Sob ya Di tombol ini Yang warna ini, Sob ya Warna ini Kuning Nah, untuk kuning ini adalah Untuk aspek, Sob ya Aspek rasio Nah, kita tekan aja Warna tombol kuning, Sob Oh, Sob ya Maka ini sudah nge-zoom Tuh, Sob ya Kita tekan lagi Mana yang ingin ke-crop Yang tadi, Sob ya Yang ke-crop tadi itu Nah, ini ke-crop atas bawahnya Nah, kita bisa menggunakan ini Ini lebih praktis, Sob ya Menggunakan tombol ini Lebih praktis, Tuh Sob ya Lebih praktis, Tuh Seperti ini Nah, Sob ya Di auto Kita cari aja auto, Sob ya Tuh, ini 3 LPS 3 LB, Sob ya Ke-crop Nah, ini Sob ya 16 banding 9 Nah, auto, Sob ya Jadi tekan-tekan ini, Sob ya Tombol yang warna kuning ini Nah, selanjutnya Untuk mengatur ini Resolusi, Sob ya Kita tekan yang warna ini, Sob Warna hijau, Sob ya Di remote-nya ini Ya Oh, ini bisa mengatur, Sob ya Tuh, untuk resolusinya Oh, kita atur Di 576, Sob ya Kita atur lagi di sini 576 Terus kita cari lagi, Sob ya Kita cari, seandainya Kita pengen menyetel di 720p lagi Nah, ini gue setel di 720p Nah, ini maka udah ada di 720p Nah, seperti ini, Sob ya Cara mengatur Supaya TV kita itu gak ke-crop atas bawahnya Gitu, Sob ya Jadi, caranya mudah Seperti tadi, Sob ya Ada dua cara Yaitu ke bagian program, Sob ya Di bagian sini, Sob ya Ini Fixture Atau menggunakan tombol remote di sini, Sob Ya Dengan yang warna kuning ini Begitu, Sob ya Jadi, sekarang TV-nya ini Gak ke-crop Normal, Sob Nge-zoom juga, enggak Begitu, Sob Jadi, udah standar seperti ini Gitu Sesuai dengan layar monitor yang kita punya Begitu, Sob ya Oke, Sob Segini aja video, Sob ya Cara mengatur, Sob ya Cara mengatasi, Sob ya Layar TV kita yang ke-crop Khususus yang mulai setobok dari Asusgo Janice ini Caranya mudah seperti tadi Begitu, Sob ya Oke, Sob Segini aja video, Sob ya Semoga saja video ini bisa bermanfaat Sob ya Menawasan kita bersama Begitu, Sob ya Oke, Sob Selamat jumpa lagi ya Di video gue selanjutnya, Sob Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh